Spanyol juara Euro 2024 Lamin Yamal pemain muda terbaik Euro Inggris kembali kena kutukan Harry Kane Manchester United resmikan Joshua Zerixi Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Spanyol versus Inggris berlangsung di Olimpia Stadion, Berlin Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama Tim Matador membawa keunggulan 1-0 lebih dulu di menit ke-47 lewat Nico Williams Inggris menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-73 Bola umpan tarik Pukayosaka disodorkan ke arah Cole Palmer Yang langsung melepaskan tembakan mendatar tanpa bisa dibendung Unai Simon Michael Oyarzabal membawa Spanyol memimpin 2-1 di menit ke-86 Sebuah umpan silang dari Marco Curela dituntaskan dengan baik oleh Oyarzabal Tak ada gol lagi di sisa waktu, Spanyol pun menjadi juara Piala Eropa 2024 Nico Williams terpilih menjadi main of the match di pertandingan final Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris Menurut panel pengamat teknis UFA, Nico Williams berperan besar dalam membantu serangan La Furia Roja Sekaligus tampil disiplin saat membantu timnya bertahan Aksi Nico Williams yang menjadi pemain sayap adalah La Furia Roja Berhasil membuat pertahanan The Three Lions kerepotan sepanjang pertandingan Ia juga berperan besar dalam kemenangan Spanyol di laga ini Berkat sumbangan 1 gol pada menit ke-47 Timnya Spanyol tentu saja sangat kirang dengan kemenangan ini Mereka memang layak jadi juara Euro 2024 Performa mereka sangat apik di sepanjang turnamen Mereka bermain sebagai sebuah tim Selain itu, mereka punya sosok Luis de la Fuente yang jago meramut taktik Kombinasi itu akhirnya bisa membuat Spanyol meraih gelar Euro yang keempat Mereka sebelumnya juara di edisi 1964, 2008, dan 2012 Spanyol kini jadi pemegang gelar Euro terbanyak Mengalahkan Jerman yang punya 3 gelar Spanyol tak cuma berhasil merekuk trofi Euro 2024 Lebih dari itu, mereka banjir rekor usai mengalahkan Inggris Dengan skor 2-1 dalam final yang dikelar di Olympia Stadion Spanyol juga menegaskan diri sebagai tim dengan produktivitas tertinggi dalam sejarah Euro Sepanjang edisi 2024, mereka mencetak 15 gol Jumlah ini dilansir opta Merupakan yang terbanyak dicetak oleh sebuah tim dalam satu edisi turnamen Kian sempurna, karena Spanyol cuma keboblan 4 kali Selain itu, Spanyol juga mencatatkan 100% kemenangan sepanjang Euro 2024 Lamin Yamal dipercaya lagi mengisi lini serang Spanyol Ini jadi penampilan ke-6 sebagai starter di ajang ini Atau yang ke-7 dari laga pertama fase grup kontra Kruasia Pemain Barcelona itu membuat rekor baru sebelum berlaga Dia adalah pemain termuda yang tampil di final turnamen besar Piala Dunia atau Piala Eropa Pada usia 17 tahun satu hari Yamal melewati rekor pilih saat tampil di final Piala Dunia 1958 Pada usia 17 tahun 249 hari Yamal adalah pemain termuda Yang memberikan asis di final Euro 17 tahun satu hari Pemain muda Spanyol Lamin Yamal Mendapat hadiah ulang tahun ke-17 terbaik Yaitu juara Euro 2024 Lamin Yamal tepat berumur 17 tahun pada 13 Juli Atau satu hari sebelum final Euro 2024 digelar Sungguh sangat istimewa kadu ini Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa saya minta Kata Lamin Yamal Setelah menerima medali Euro 2024 Ramaja itu berbalik dan mengapalkan tangannya untuk merayakan Menjelurkan lidah Dan memamerkan senyuman lebar Lengkap sudah perayaan gelar juara Euro 2024 Gelandang La Furia Roja Rodri didapuk sebagai pemain terbaik turnamen Meski gagal bermain penuh di laga final Rodri tetap dianggap sebagai nyawa permainan La Furia Roja Pemain bernama lengkap Rodrigo Hernandez itu tampil lima kali dengan torehan satu gol Saat Spanyol mengalahkan Giorgio 4-1 di babak 16 besar Dia juga mengeleksi tiga kartu kuning Belar ini juga menambah panjang dana trofi yang direbut Rodri sedari awal 2023 Yang ini delapan Lebih banyak dari jumlah kekalahan yang diderita Yang ini empat Lamin Yamal tentu sangat bahagia di Piala Eropa 2024 Selain membantu Spanyol juara Yamal juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Lamin Yamal memang tampil impresif di Euro 2024 Ia bukan hanya sekedar jadi pemain termuda dalam skot Spanyol Namun bisa jadi bagian penting dari skema permainan La Furia Roja Latif Spanyol Luis de la Fuente benar-benar percaya kepada kemampuan Lamin Yamal Lamin Yamal mencetak satu gol dan empat asis sepanjang gelaran Euro 2024 Kontribusi tersebut benar-benar besar bagi percayaan La Furia Roja Satu gelar lain yang direbut Spanyol adalah top skor lewat gelandang Dani Ulmu Pemain RB Leipzig ini mengulasi tiga gol Namun Ulmu harus berbagi sepatu emas dengan lima pemain lain Yang juga mencetak tiga gol Aturan baru yang diterapkan UFA di Euro 2024 Soal top skor juga membuat Ulmu harus berbagi sepatu emas dengan lima pemain lain Biasanya bila ada top skor yang jumlah golnya sama UFA akan memberikan sepatu emas kepada pemain yang membuat asis lebih banyak Ulmu seharusnya mendapatkan sepatu emas seorang diri jika aturan ini diterapkan lagi Ketika Wasit meniup luit tanda berakhirnya pertandingan Kekecewaan langsung nampak di antara pemain Inggris Bintang Inggris Jude Bellingham Harry Keane Sampai Jordan Pickford terlihat menahan air mata Mata Jude Bellingham bahkan masih berkaca-kaca saat mendapat pengalungan mendali Kemudian Bukayo Saka tertunduk lesu menatapi kegagalan The Three Lions Kobe Maino tampak bersandar di tiang gawak Dan menatap lesu momen saat menunggu pengalungan mendali juara Euro 2024 Timnas Inggris tentu saja menangis It's not coming home Inggris sudah lama tak menjadi juara di level internasional Inggris terakhir kali jadi juara pada tahun 1966 silam Inggris pun mengulang catatan buruk mereka Di Euro 2020 lalu mereka masuk ke final tapi gagal juara Setelah di final dikalahkan Italia via adu penalti Catatan ini pun meninggalkan sejarah buruk bagi Inggris Inggris menjadi tim pertama yang gagal menjadi juara Euro Usai tampilan di final secara beruntun Kegagalan ini membuat Inggris harus terus bersabar Untuk memenangkan titel Euro Sebab The Three Lions belum mampu meraih titel juara satu pun Untuk sekian kalinya Harry Kane gagal mengangkat trofi yang sudah berada di depan matanya Kutukan ini sudah berlangsung lama Sejak pria 30 tahun tersebut berseragam Tottenham Hotspur Ironisnya ini kali kedua buat Inggris meresakan kutukan dari sang kapten Pada Euro edisi 2020 lalu The Three Lions keok dari Italia lewat skenario Tostoson Bomber bayar munceng itu selalu menghilang Baik saat melawan Italia dan Spanyol Dalam laka ini King bahkan diganti manajer Gerard Southgate pada menit ke-61 Karena diganti terlalu dini King gagal membantu Inggris sekaligus mengakhiri kutukan dengan kakinya sendiri Jude Bellingham tak bisa menutupi amarannya Setelah tak bisa mengantarkan Inggris juara Euro 2024 Dikutip dari Daily Mail Bellingham meninggalkan lapangan dengan amarah Dan menendang box pendingin minuman Setelah itu Jude Bellingham tampak duduk di bangku cadangan Pemain Real Madrid tersebut terlihat menatap ke arah lapangan Dengan wajah frustasi Kapten Inggris Heri Kim dan sang pelatih Gerard Southgate Lalu menghibur Bellingham saat kembali masuk lapangan Gelendang tim nasi Inggris School Palmer patah hati Menyusul kegagalan tim tiga singa menjuara Euro 2024 Palmer sudah berusaha membantu negaranya Gelendang Chelsea ini mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-73 Sayangnya Pemain berusia 22 tahun ini bukan pilihan utama pelatih Gerard Southgate 5 kali bermain di Euro 2024 Palmer selalu masuk sebagai pemain pengganti Saat bertemu Spanyol Pemain terbaik Chelsea 2023-2024 Cuma merumput selama 20 menit Total menit bermain Palmer hanya 85 Yang artinya bahkan tidak genap satu pertandingan Inggris di bawah Gerard Southgate sejatinya menjelma jadi tim elit Yang bukan sekedar berstatus sebagai macan kertas seperti era sebelumnya Notrey Lions di era Southgate sering masuk ke bapak akhir turnamen besar Setelah finish di peringkat tiga piala dunia 2018 Inggris bisa menembus final Euro dua kali beruntun Tepatnya pada Euro 2020 yang berlangsung di 2021 dan Euro 2024 Sayangnya pencapaian fantastis tersebut tidak berakhir dengan sempurna Inggris justru menjelma jadi tim yang paling bersedih hati Karena gagal di langkah terakhir untuk mengangkat trofi Manchester United baru saja meramukan kepindahan Joshua Srixie Penyerang Belanda itu dikontrak 5 tahun Kepastian itu diumumkan lewat situs tersemih setan merah Srixie direkrut dari Bolokna dengan banteran 42,5 juta euro Atau sekitar lebih dari 744,9 miliar rupiah Lebih tinggi dari klausul kontrak 40 juta euro tapi bisa dijijil 3 tahun Srixie sudah ada di Manchester sedari dua hari lalu untuk merampungkan tes medis Dan pengurusan visa kerja Dia akan tinggal di Old Trafford hingga 2029 dengan opsi perpanjangan setahun Skuad Manchester United telah bertolak ke Norwagia guna menggelar laga uji coba dengan Rosenberg Eric Ten Hag mempersiapkan 25 pemain untuk tambel di laga ini Berdasarkan rilis yang dikeluarkan MU Hanya sedikit pemain senior yang berangkat ke Norwagia Mereka adalah Johnny Evans, Harun Wan Pisaka, Kasimiru, Mas Sonmoor, dan Marcus Rashford Minimnya pemain senior di laga ini karena beberapa pemain masih mendapatkan jatah libur Usai bermain di Euro dan Copa Amerika Mengingat banyak pemain senior yang absen Eric Ten Hag menyiapkan banyak pemain muda di laga ini Ada beberapa pemain muda yang menarik untuk dinantikan performanya Como masih bergerak mengumpulkan pemain-pemain besar di percet transfer musim panas 2024 Terbaru, tim berjuluk Gli Azuri dikaitkan dengan penyerang tim Nas Belanda, Mepis Depay Como tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk mendapatkan Depay Pasalnya, penyerang bulu umur 30 tahun itu baru saja meninggalkan Atletico Madrid ketika kontraannya berakhir pada 30 Juni lalu Tuto Separat melaporkan Depay bukanlah bidikan utama Como Mereka baru bakal mendekati Depay apabila gagal mengamankan tanda tangan Anthony Martial Menjelang musim baru, masa depan Arda Guller di Madrid sempat diragukan Lagi pula, sang pemain membutuhkan waktu bermain yang teratur di usianya Meski Guller memang merupakan pemain dengan sejumlah tawaran di mejanya Real Madrid tidak berminat melepasnya seperti terungkap dalam laporan terbaru dari Mundur Deportivo Real Madrid dan Carlo Ancelotti menaruh kepercayaan pada Guller Terutama setelah penampilannya baru-baru ini untuk klub dan negaranya Dan berencana untuk menggunakan jasanya secara lebih teratur di musim mendatang Manchester City akan menawarkan perpanjangan kontrak terakhir kepada Ederson Untuk meyakinkannya agar tidak pindah di Liga Pro Saudi Al-Nasser disebut telah menawari pemain Brazil itu kontrak sebesar 900 ribu pon sterling per minggu Dan biaya masuk yang besar Meski City senti tidak akan mampu menandingi tawaran klub Arab Saudi tersebut Mereka akan menawarkan kesepakatan jangka panjang Dengan kenaikan gaji sebesar 75% dari gajinya saat ini Jika dia menandatangani kontrak baru dengan City Dia kemungkinan akan mendapatkan 1 juta pon sterling per bulan mulai musim mendatang Manchester City ikut menjadi klub yang membidik bintang RB Leipzig dan Iolmo City dikabarkan berencana membayar klausul pelepasan sebesar 60 juta euro Dimana pemain sepanjang itu disebut akan diproyeksikan untuk menggantikan Kevin De Bruyne Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio City berniat merekrut Ulmo dan menyadari bahwa klausul pelepasan akan berakhir Pada selasa 16 Juli waktu setempat Manchester City harus bergerak cepat karena klausul pelepasan Ulmo akan segera habis Jika gagal memicunya, ada potensi Leipzig akan mematuh harga lebih tinggi Calvin Verdon sepertinya memilih pertahanan di NAC Niemegen Setelah tampilnya dalam pertandingan uji-jumpa klub Eredivisi Belanda tersebut Saat dikalahkan tim asal Belgia Standard League 2-1 Dalam pertandingan ini, pelatih Rogier Mayer baru memasukkan Verdon di pembak kedua Verdon pun menjadi pemain berpengalaman di sektor pertahanan Karena selebihnya merupakan youngster Kehadiran Verdon itu membuat spekulasi mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan NAC Kandas Verdon masih mempunyai ikatan kontrak dengan NAC hingga pertengahan tahun depan Justin Hapner akhirnya mulai jengah dengan perlakuan klub J1 League Cerezo Usaka kepada dirinya Dia kesal karena sepertinya cuma dimanfaatkan saja secara bisnis oleh Cerezo Bukan penampilannya Justin Hapner memang telah total diberi kesempatan mentas dalam 8 pertandingan 6 diantaranya di J1 League Akan tetapi, bila di total menit bermainnya cukup minim Dia hanya memiliki 83 menit main di J1 League Dan 107 menit di J1 League Cup Bahkan dalam 3 pertandingan beruntun Justin hanya masuk pada penghujung laga Dengan cuma mencatatkan 1 menit main saja Calon keeper timnas Indonesia Martin Paez Mencatatkan rekor penyelamatan saat membela klub MLS FC Dallas Bahkan, catatan itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah klub Martin Paez berhasil mencatatkan 92 kali penyelamatan Dan dari 32 penampilan dalam musim perdananya di Major League Soccer Semusim setelahnya, aksinya meningkat Dia berhasil mencatatkan sampai 90 saves dalam 30 pertandingan di FC Dallas Nah musim ini, Martin Paez kembali membuahkan penampilan istimewa bersama FC Dallas Baru menjalani 23 pertandingan Dia sudah berhasil membuat 95 saves bersama FC Dallas Atletico Madrid sudah seperti klub-klub Eropa lainnya Sudah sibuk untuk pramusim menjelang dimulainya musim baru pada bulan depan Selama beberapa hari terakhir telah beredar rumor bahwa Atletico Madrid akan mampir ke Indonesia Untuk melangsungkan partai yang sejumpa kontra klub top liga 1 Media Spanyol Mundo Deportivo mengonfirmasi tentang kemungkinan Atletico mampir ke Jakarta Mereka menyebut bahwa tim Aswan Diego Simeone itu akan bermain kontra trim lokal Yang nampaknya adalah bersinca Jakarta Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!